Halo, kembali lagi dengan channel Hari Wujud. Saat ini kita akan belajar dan mereview bagaimana rencana kerja dan sara-sara tender di salah satu BWMN bagaimana tender pengadaan barat. Kita akan belajar bersama-sama sebagai gambaran untuk referensi. Kita akan bacakan Term of Reference atau TOR PT Solusi Bangun Indonesia Jasa Fabrikasi atau Pembuatan Blended Rotor L61 SR1 Kita akan belajar dan buat referensi bagaimana rencana dan sara-sara tender pengadaan barat. Pendahulang kondisi Blended Rotor Separator di L61 SR1 sudah mengalami kerusakan dan keawasan yang parah. Kita perlu segera order ke lokal untuk segera dilakukan pergantian Blended Rotor saat pelaksanaan overhaul di Maret 2023. Ruang lingku pekerjaan Ruang lingku pekerjaan ini adalah supplier atau vendor yang menyediakan jasa fabrikasi atau pembuatan Blended Rotor sesuai dengan drawing kepada PT Solusi Bangun Indonesia TBK sesuai dengan aspek teknis dan aspek komersial yang ditentukan untuk material disiapkan dari PT Solusi Bangun Indonesia. Aspek teknis, ini ada survei CV teknisnya. Berikut spesifik teknis Green Corn Satu dimensi Blended Rotor sesuai dengan drawing dari Blended SPI dengan kuantiti 128 pieces. Jenis materai yang digunakan sesuai dengan tersebut di drawing. Yang ketiga, material disiapkan oleh vendor dan wajib melampirkan sertifikat material ketika mengirim penawaran. Keempat, consumable material disiapkan oleh vendor. Kelima, berikut quality control item yang perlu disiapkan oleh vendor. Proses potong plate wajib menggunakan cutting laser berat per masing-masing item 8 kg toleransi plus minus 2%. Dimensi sesuai dengan drawing, toleransi plus minus 0,1 mm. Masing-masing melihat rotor, dituliskan hasil timbangnya dan diberikan penomoran karena kami perlukan untuk proses balancingnya. Jadi, spesifikasi bahannya sangat detail dan quality controlnya sangat detail ya. Kita boleh belajar dari dokumen ini. PT SBI berhak merecek Blended Rotor yang tidak sesuai dengan kuisi di atas dan vendor wajib menggantinya. Vendor mengirim report progres pengerjaan setiap minggu. Drawing detail akan dilampirkan. Jangka waktu delivery barang adalah 1 bulan sejak PO atau per case order diterbitkan dari PT Solusi Bangun Indonesia TBK. Maksimal barang kami terima di tanggal 20 buari 2023 ya. Maksudnya mungkin salah mengetikan. Sarat pengiriman dan penerimaan. Berkata, supply atau vendor harus melakukan semua hal yang diperlukan untuk menyediakan dan atau melaksanakan penyerahan hasil kerja di lokasi sesuai dengan jadwal pekerjaan dan benar-benar memenuhi dan mematuhi prosedur penyelesaian pekerjaan. Supply atau vendor harus membayar perugian jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanpa persetujuan petuali solusi bangun Indonesia. Waktu dimanapun disebutkan harus merupakan suatu hal yang utama. Semua penyerahan hasil kerja harus sesuai prosedur dan berita acara penyerahan jasa. Ada garansi, ada garansinya juga. Garansi terkait pembuatan belt ini adalah minimal 1 tahun sejak proses pemasangan. Bila terjadi hal yang bersifat arjen atau melesap, pihak vendor harus siap untuk melakukan kunjungan lapangan untuk trouble solving. Aspek komersial, harga barang, supplier atau vendor diharapkan memberikan penawaran dengan harga terbaik. Tata cara pembayaran, supplier atau vendor harus menakih kepada pelanggan sesuai dengan catatan pembayaran dan perseratan dokumen yang ditentukan. B, pembayaran dilakukan oleh pelanggan dalam 60-90 hari sejak kahian diterima dengan lengkap dan benar. Ada ketentuan arti penyuapan juga di sini, melarang tindakan sesuai pengorupsi, mendorong untuk meningkatkan kepedulian dengan intikat baik atas dasar keyakinan yang wajar tanpa takut tindakan balasan, menentukan kewenangan kemandirian funksional kebatuan anti penyuapan, memenuhi persyarapan sistem menelajemen anti penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan, melarang dikenakan hukuman atau pembalasan terhadap pelapor karena kepedulian pada sistem manajemen anti penyuapan. Demikian, rencana kerja dan syarat-syarat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi ini mungkin dokumentor, term of reference, rencana kerja dan persyaratan ketika kita tender untuk pengadaan satu barang di salah satu BPN sebagai gambaran. Sangat detail sekali dan dengan spesifikasi yang sangat detail dan ini boleh menjadi pembelajaran buat kita semua ketika kita memulai satu projek di BPN satu gambaran. Pengerjaan begitu detail dan pembelajaran yang bagus untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.